Intro Hai, welcome back to Masterclass bersama dengan aku Arkin Jela Chelsea To all of you who are always up to date, here's the new bold look that you can try Yes, karena aku bakal kasih tau ke kalian semua gimana caranya Kalian bisa menghasilkan makeup yang edgy, yang beda dari biasanya Dan bikin penampilan kalian keliatan super cool Nah, kali ini aku bersama dengan Eda, so let's just start the class Pertama, karena akan fokus di mata, jadi harus bebas dari kantong mata Nah, aku menggunakan DHC Packed Sheet Eyes Dan aku meniamkan selama 10-15 menit, biar kantong mata hilang dan terbebas dari mata panda Next, aku menggunakan concealer NYX Can't Stop, Won't Stop Concealer di kelopak mata Sebagai eye primer, biar kelopak matanya gak berminyak Lalu aku set menggunakan BLT Face Powder, dan aku mengaplikasikannya menggunakan blush ya Setelah aku set menggunakan bedak, aku menggunakan Makeover Eyeliner Pencil White Tecno Dan aku gambar sepanjang garis mata saja Next, aku menambahkan Hizu Chrome Gel Eyeliner Iconic Pink di bagian kelopak matanya Untuk eyeliner, aku sarankan kalian pilih warna yang kontras Misalnya nih, warna putih dengan pink Jangan pilih warna yang serupa, seperti coklat dan hitam Karena kontras inilah yang akan menjadi daya tarik dari makeup look ini Kalau eyeliner pink kalian di kelopak mata sudah selesai Sekarang aku akan gambar garis lagi di atas eyeliner putih Teknik ini dikenal sebagai teknik double liner Lalu, aku akan menggunakan SK Eyeshadow Pink Goddess yang berwarna pink Dan aku akan membahasakan brush aku menggunakan Sudiotropic Dream Setter Sehingga warna eyeshadow-nya lebih pigmented Nah, eyeshadow ini berfungsi untuk mengisi kelopak mata yang sebelumnya aku gambar menggunakan eyeliner Sudah 10 menit nih, waktunya aku melepas eye patch-nya Langsung saja, aku menggunakan Cravo White Procession Ideal Actress Backstage Cream SPF 30 sebagai face primer Aku mengaplikasikannya ke seluruh wajah sampai merata Untuk look kali ini, aku akan menggunakan cushion dari Pixi Make It Glow Dewy Cushion Seperti biasa, untuk cushion aplikasikannya dengan cara tap-tap ke kulit wajah agar produknya nempel dan rata Ingat, untuk menggunakan cushion sebaiknya kalian build perlahan-lahan sampai mendapatkan coverage yang kalian inginkan Next, aku akan mengaplikasikan lagi nih NYX Can't Pop One Stop Concealer Untuk menyamarkan beberapa impression yang harus ditutupin Seperti bekas cerawat Dan aku akan mengeblankan ini semua menggunakan Pixi Make It Glow Dewy Cushion C301 Ingat, di-tap-tap saja ya Kalau semuanya sudah rata, lalu aku akan set menggunakan Studio Tropic Dream Setter Setting Spray Selanjutnya, untuk memastikan cushionnya terset dengan sempurna Aku akan mengaplikasikan BLP Fish Powder Tipis saja Tips dari aku nih, untuk bekas cerawat sebaiknya kita ngeset lebih banyak daripada bagian yang lainnya Agar benar-benar tersamarkan dan terlihat super flawless Setelah ini, aku akan mengaplikasikan SK Radiant Cushion Blush Ini sebenarnya adalah cream blush yang dikemas dalam packaging cushion Dan cara pengaplikasian blush on ini sama aja dengan cushion Ambil produknya sedikit dan build up sampai mendapatkan intensitas warna yang kalian inginkan Next, aku akan jepit bulu mata menggunakan Shoe Emura Eyelice Curler New Generation Buat aku, wajib banget nih menggunakan penjepit bulu mata sebelum dan sesudah menggunakan fake eyelashes Untuk bagian bulu mata palsunya, aku akan menggunakan Artisan Professional Classics Aku selalu memastikan ukuran bulu mata yang aku gunakan sesuai dengan panjang garis mata Selain untuk membuat lebih nyaman saat digunakan, bulu mata palsu juga dapat menempel dengan sempurna dalam waktu yang lama Ketika bulu mata palsu ini sudah terpasang, sekarang kita jepit lagi nih bulu matanya agar fake lashesnya terkesan seamless Untuk mengisi spot kosong antara garis mata dan bulu mata palsu, aku menggunakan eyeliner dari Insta Perfect by Wanda Selanjutnya, aku tambahkan Makeover Eyeliner Pencil White Tecno di bagian tengah kelopak mata Untuk efek mata yang lebih glowing, aku akan menggunakan Eyeshadow Shimmer dari Esca Pink Goddess Eyeshadow Palette Selanjutnya, aku akan menggunakan Urban Decay Perversion Waterproof Mascara Biar bulu matanya stay on Sekarang ke bagian alis nih Aku menggunakan Guell Eyebrow Pencil Teknik dari aku itu, pertama, brush dulu pakai spoolie ke atas agar bulu alisnya naik Lalu aku isi sedikit-sedikit mengikuti serat alisnya Nah, aku akan buat alis bagian depannya feathery Tapi untuk bagian tengah kebelakangnya, aku akan isi tipis-tipis Nah, kalau bulu alisnya masih kurang naik, bisa ditambahkan sedikit lem bulu mata biar bulu alisnya stay dan lebih menempel Kenapa aku bikin tipis? Karena aku mau lu kali ini hanya fokus di bagian eyeliner dan lipsticknya saja Last but not least, aku ke bagian lipsticknya Aku menggunakan Note Cosmetics Matte Moist Lipstick 305 Show Karena warnanya agak terang, aku akan mengaplikasikan lipsticknya pakai brush saja Agar lebih precise Selanjutnya, aku akan menggunakan L. Shea Skin Intense Gloss Matte Shade Aero Shield Untuk menghasilkan lips yang lebih full dan ada sedikit efek glossy-nya Aku sendiri sih lebih suka mengaplikasikan lip produk yang teksturnya glossy menggunakan brush Sehingga efeknya bisa lebih precise So, this is the final look! Makeup look ini pasti bikin kalian stand out amongst the crowd Cocok banget nih buat kalian yang confident and dare to be different Comment di bawah ya, biar aku tahu aku harus create look makeup apa lagi nih untuk kelas selanjutnya Well, thank you so much for watching and see you on my next video Bye! Terima kasih telah menonton!